Sejumlah kelompok tani dan subak di Kabupaten Bangli mendapat bantuan traktor dan pompa air dari anggota DPR RI Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra. Dengan bantuan ini, produktivitas pertanian diharapkan meningkat dan kesejahteraan petani ikut terangkat. Sejumlah kelompok tani dan subak yang menerima bantuan dari Gus Adi antara lain, kelompok subak sudah bunuh tempek degalalang yang mendapat bantuan Alsintan Combine Harvest Termini dan bantuan Alsisten Rice Transplanter kepada kelompok Labe Geni Bangli. Gus Adi beserta Soksi Bali juga menyerahkan bantuan kebun bibit rakyat kepada kelompok Mertesari, menyerahkan bantuan konservasi BLMPP MPBK kepada kelompok Bukti Barak Mesari, penyerahan bantuan mesin pompa air kepada kelompok Tirtesari, serta penyerahan bantuan traktor roda dua kepada Gapok Tan Lembu Nadi. Gus Adi juga diberi kehormatan untuk melakukan panen raya. Gus Adi mengatakan sejumlah bantuan yang ia perjuangkan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Gus Adi juga meminta dinas instansi terkait di Kabupaten Bangli melakukan pendampingan kepada sektor pertanian di Kabupaten Bangli agar hasil panen yang diharapkan petani bisa terus ditingkatkan. Dari mengairi, sudah itu menggemburkan, menanam, dan sampai memanen. Ini kita laksanakan, sudah itu sebelum itu juga kita mengirim subak di Bangli ini untuk belajar pertanian dengan teknologi SRI. Dari kemarin hasilnya menurut di lapangan itu adalah hanya 4,5 ton per hektare. Sekarang dengan sistem pertanian ini, Astung Kare sudah bisa mencapai 6,8 ton per hektare. Putu IIS selaku Ketua Gapoktan Lembu Nadi mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Gus Adi atas niat baik dan perjuangan Gus Adi memberi bantuan traktor kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Bangli. Putu IIS optimis bantuan traktor akan semakin meningkatkan produktivitas pertaniannya. Selama-selama saya sangat bersyukur sekali kata seberikan bantuan aspirasi ini dari Pak Adi dimana sangat bermanfaat sekali bagi kelompok kami yang berada di wilayah Subak Tangan Tengah. Perhariannya kita bisa sampai dengan 25 are, kalau sebelumnya itu mungkin sampai 5 are. Hasilnya sangat memuaskan. Dewa Putu Sugih Arte dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangli menyatakan bantuan Gus Adi ini akan semakin memacu semangat petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Jadi ini bukan aspirasi dimana sebenarnya suatu keinginan masyarakat terutama di dalam pesanan-pesanan khususnya pada bantuan traktor dan sebaiknya. Usai menyerahkan bantuan traktor, Gus Adi juga melakukan tatap muka dengan kelompok penerima bantuan langsung dan masyarakat di Balai Kelompok Tani Losansari, Banjargunakse, Kelurahan Cembaga, Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan